Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi bersama saya channel under stw tentunya dan kali ini saya akan bikin tutorial atau pengenalan tombol-tombol dan juga setting monitor untuk keren scmg-sgc 130 ton ya yang stripy dan ini keren bukan keren baru ya ini keren termasuk keren lama cuman saya baru buat videonya untuk sekarang ini ya Jadi untuk yang keluaran terbaru juga ada sebenarnya cuman belum saya belum saya apa belum saya buatkan dan belum saya rekomendasikan ya Oke ini sebelum kerja saya biasa untuk pengecekan olinya ini di sini di bawah ya sob untuk pengecekan olinya di sini dan saya pastikan harus maksimal untuk olinya ya sob ini ini pengecekannya sudah di tempat yang maksimal atau full ya Oke saya masukkan kembali dan juga saya untuk pengecekan olihidrolik ini di sini juga di dari bawah juga bisa bisa dicek ya dan juga saya tidak lupa untuk pengecekan di kontrol valve kemungkinan ada keboncuran jadi saya cek juga ya sob ya Oke langsung kita lanjut naik ke atas ya sob nah ini saya sudah naik di atas dan juga saya harus cek keliling dulu di di atas juga bagian RAM nya ini bagian RAM untuk menhuk dan ini untuk ke Australia atau kecil ya Oke semuanya sih masih bisa dikondisikan ya karena masih bagus linknya atau wayarnya dan juga saya pengecekan pengecekan air Ladiator ini dari samping aja ya sob ya kalau untuk pengecekan air Ladiator dan juga saya untuk tidak lupa untuk mengecek bagian drum boom dan slingnya ya karena ini sangat fatal apabila ada kerusakan ya kalau sampai ada kerusakan itu sangat fatal dan juga pen-pennya juga harus dicek yang pasti P2H itu harus dicek semua kelilingnya sob ya Oke lanjut saya akan masuk ke dalam kabinnya Oke lanjut kita buka pintunya untuk masuk ke dalam kabinnya sob Oke sob ini isi dalam kabinnya seperti ini ya sob ya Oke saya sudah ada di dalam kabin operator keren SCMG sini saya akan bikin tutorial untuk layar layar monitornya ya temen-temen tutorial untuk kita merubah di layar monitornya seperti ini ya Nah disini eh sudah disini pemakaian play chip ya panjang boom untuk play chip nya 19 meter untuk boom latisnya yang yang biasa ke 58 meter ya sob ya nanti saya akan bikinkan tutorialnya untuk merubah kalau mau dirubah ya jadi posisinya seperti tombol-tombolnya ya sob dan juga rippingannya Oke saya perkenalkan tombol-tombol di sini ini ini tombol untuk kunci layar nih kalau kita tekan dia akan muncul sini SMG serinya ini nggak bisa lagi ditekan-tekan lagi ya sob kalau sudah muncul ini serinya caranya gimana caranya biar ngebuka kuncinya biar bisa ditekan-tekan lagi nih tombolnya ya jadi tinggal kita geser ke sini nah ini sudah terbuka ya ini untuk eh matikan alarm kalau di saat ada alarm yang bunyi takut berisik di kabin ya takutnya berisik di kabin ini ini untuk mematikan alarm ya Nah ini untuk lihat eh apa namanya switch atau tombol-tombol apa aja yang sedang beroperasi ini ya ini seri-serinya cuma itu ya ini untuk kembali Oke dan ini untuk kita cek Hai apa kalau ada kode error kode error muncul kita tinggal klik disini nanti akan muncul apa aja yang ada di dalam kode itu nanti muncul di sini kita ingat tinggal klik kodenya ya kan Oke seperti itu aja kita kembali lagi dan ini untuk tombol-tombol yang ada di tuasnya ya ini ada warna-warannya nih ya kan di sini ada tiga 123 kanan-kiri ya 123 ini pemberitahuannya ya ini pemberitahuannya untuk tombol apa aja tuasnya untuk apa aja di samping kanan-kiri ya kita kembali lagi dan ini untuk setting tanggal eh apa kecerahan bahasa ya untuk fripal dan ini kita kalau mau setting bahasa ya setting bahasa Oke ini sudah bahasa Cina kita kembali lagi nah sudah tulisan Cina ya itu tulisan Cina semua jadi kita kembalikan ke bahasa Inggris ini sudah bahasa Inggris lagi ya cek lagi sudah bahasa Inggris untuk merubahnya tanggal jam ya tinggal kita klik aja kita pilih-pilih-pilih gitu ya ini ya ngeklik aja kita pilih-pilih Oke dan ini untuk setting panjang boom panjang pleji peripingan dan ini ya ini untuk panjang boom dan boomnya apa hubnya hubnya hub single atau satu hubnya hub single atau satu Oke kalau ini pakai runner jadi ada sambungannya sedikit di atas ya di atas ujung boom Oke kalau ini cuma pakai plejip dia pakai hub hubnya cuma satu cuma plejip aja dan ini double ya double untuk hub hub besar atau hub kecil atau atau Australia ya Oke dan ini juga double ya ini untuk atur ripingan di sini ya sob ya atur ripingan bisa dua atau tiga gitu ya kalau sudah kita oke kalau sudah seperti itu untuk apa plejipnya plejipnya ini kita klik plejipnya kita pakai 19 plus 30 maksudnya 30 derajat 19 meter panjangnya ya sob Oke untuk boomnya kita pakai 58 meter Oke setelah itu kita oke kita kembali jadi sudah seperti ini ya sob ya dan disini ini untuk merubah sob ini untuk merubah main hub sama auxerally ya ini untuk merubahnya Oke ini untuk maksimal maksimal pengangkatannya Oke untuk ini ini RPM RPM ya RPM ya RPM dan ini solar ini olidrolik ini ini untuk oli mesin ini untuk oli mesin dan ini untuk eh apa air radiator ya suhu kepanasan air radiatornya ya Oke jadi tombolnya bisa di layar sentuh ya sob ya bisa di layar kita pencet-pencet dan juga bisa pakai tombol ini ya sob ini ini semua ya Oke untuk tombol-tombolnya yang disamping sob untuk tombol-tombol yang disamping ini disini ini ada hidrolik oil pump jadi untuk pendingin ini log ya lognya ini untuk ptl-tombol ini untuk travel speed untuk trollernya jalan ini kalau ini untuk kita naik-naikkan sama turunkan kabin operator ya teman-teman dan ini ini untuk on off on off pengoperasian main hook atau main wings atau hook besar ya dan ini untuk main moving main moving itu boom atau main boom Oke yang ini untuk auxerally ya untuk auxerally Hai dan ini untuk kecepatan ya kecepatan auxerally kalau seperti ini kecepatan auxerally kalau seperti ini ke kecepatan naik turunnya untuk eh apa main hook ya Nah oke kalau yang sebelah ini untuk eh block swing ya block swing kalau ini untuk instalasi ya ini posisi off ya kalau posisi on kita coba kita Nyalakan di layar monitornya akan muncul nah ini muncul ya dan muncul seperti ini kalau kita on kan ya oke kita off kan oke untuk tombol-tombol yang warna hijau warna merah ini biasa ini untuk lampu dalam kabin ini untuk lampu tombol ini untuk lampu rotari ini wiper wiper depan wiper atas ini untuk kontak untuk start dan ini untuk gas manual gas tangan ya dan ini sebelah yang disebelah ini ada potensi atau kontrol untuk kecepatan ya ini untuk swing ini untuk travel motor ini untuk main hook ini auxerally dan ini untuk eh apa boom ya dan sebelahnya lagi ada radio biasa dan ini AC oke untuk sebelahnya lagi ini ada untuk stop engine bisa dari sini ini untuk test engine dan ini untuk pemanas pemanas ruangan ini untuk pemanas ruangan ini khususnya untuk dipakai yang di daerah eh kayak di apa di Cina ya dia kan salju ya jadi ini pemanas kabin ini untuk lampu ini untuk lampu drum ini untuk track scroller setelan untuk eh kalau kita posisi eh apa namanya posisi seperti ini ini kita kalau mau maju tinggal kita injek pedalnya kita injek ke depan maju ya tapi kalau posisi di seproketnya itu di belakang ini kita tekan begini jadi kita tetap injek ke depan ya injek ke depan dia maju ya kalau kalau yang ini untuk kura-kura ya oke untuk sebelahnya lagi cuma ada tombol stop emergensi oke 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 untuk bawahnya ini ya saya maksud pedal untuk eh maju mundur clollernya dan yang sebelahnya lagi itu untuk gas ya dan yang tersembunyi ini ini untuk eh water pass untuk kemeringan pemiringan unit ya untuk levelnya ya dan untuk ke lain-lain enggak ada kebetulan di sini kameranya kamera untuk drum juga udah rusak ya oke sobat mungkin sekian dari saya semoga bermanfaat eh inilah tutorial sekaligus tombol-tombol keren SCMG atau eh boom latis yang eh cloller oke oke sekian dari saya semoga bermanfaat semoga bermanfaat salam sukses dari saya sukses terus salam safety jangan lupa like comment dan subscribe di channel saya jangan lupa bagikan eh konten-konten saya untuk tutorialnya ke teman-teman yang mungkin membutuhkan oke sekian dari saya semoga bermanfaat salam sukses dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barokat